Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa, ibu kotanya adalah Semarang. Luas wilayahnya 32.869 km persegi, atau sekitar 28,94 persen dari luas Pulau Jawa. Penduduk Jawa Tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021 berjumlah 36.516.035 jiwa dengan kepadatan 1.113 jiwa per km persegi. Merilis dari data Badan Pusat Statistik, daftar fakta unik telah merangkum dan mengulas 8 kabupaten kota terkaya di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik minggu ini telah merilis capaian pertumbuhan ekonomi sejumlah daerah di Indonesia. Melalui portal informasi resminya yaitu Badan Pusat Statistik, tren pemulihan ekonomi pun terjadi di sejumlah daerah, termasuk Semarang yang berhasil menjadi kota besar di Indonesia yang mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi pada masa pandemi COVID-19. Sesuai data Badan Pusat Statistik, Kota Semarang berhasil mengangkat laju pertumbuhan ekonomi yang semula melambat minus 1,85 persen di 2020, menjadi cepat tumbuh positif 5,16 persen di tahun 2021. Secara rinci, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh positif 7,5 persen. Juga untuk aktivitas kepariwisataan seperti akomodasi, yang semula minus 17,1 persen. Saat ini sudah mulai pulih dengan pertumbuhan 7,43 persen. Selain itu, sektor konstruksi juga masuk tiga besar yang pulih cepat, dari minus 5,23 persen menjadi 7,23 persen. Garis kemiskinan Kota Semarang tahun 2021 adalah Rp543.929 per kapita per bulan. Kekuatan terbesar perekonomian Kota Magelang adalah jasa konstruksi yakni 16 persen. Selain itu ada jasa perdagangan, jasa kesehatan, jasa sosial bahkan jasa pengolahan sampah, yang akan mendorong masyarakat untuk tetap bekerja dan menumbuhkan ekonomi. Pengusaha melihat tantangan sebagai peluang untuk inovasi. Adaptasi pengusaha di Kota Magelang sangat hebat, terutama UMKM yang menjadi penopang ekonomi sebesar 60 persen. Selain itu, karakter masyarakat Kota Magelang sangat luwes, dan memiliki solidaritas tinggi. Secara umum, garis kemiskinan Kota Magelang tahun 2021 adalah Rp537.783 per kapita per bulan. Secara umum, terdapat 7 sektor usaha yang tetap mengalami pertumbuhan positif. Dari jumlah tersebut hanya sektor informasi, komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kebijakan work from home dan school from home membuat permintaan pada sektor ini naik sangat signifikan. Sektor jasa, kesehatan, dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan sebesar 8,22 persen. Hal ini tak terlepas adanya peningkatan biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kota Tegal, menjadi daerah ketiga terkaya di Jawa Tengah. Secara umum, garis kemiskinan Kota Tegal tahun 2021 adalah Rp523.413 per kapita per bulan. Sebelum terjadi pertumbuhan yang positif, pertumbuhan ekonomi di Kota Solo minus 1,74 persen, sedangkan Jawa Tengah juga tumbuh negatif minus 2,05 persen dan nasional minus 2,07 persen. Sementara itu, untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah, Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka berencana menyelenggarakan sejumlah ajang besar pada tahun ini, di antaranya Asian Paragames 2022, dan acara hiburan, salah satunya konser band asal Amerika Serikat, Dream Theater. Kota Surakarta, menjadi daerah keempat terkaya di Jawa Tengah. Secara umum, garis kemiskinan Kota Surakarta tahun 2021 adalah Rp511.216 per kapita per bulan. Perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2021, berdasarkan besaran produk domestik regional bruto, atas dasar harga berlaku, ADHB, mencapai Rp14.006,59 miliar dan atas dasar harga konstan, ADHK 2021, mencapai Rp9.820,29 miliar. Ekonomi Kota Salatiga tahun 2021 tumbuh 3,33 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 6,31 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha industri pengolahan, sebesar 1,30 persen. Kota Salatiga, menjadi daerah kelima terkaya di Jawa Tengah. Secara umum garis kemiskinan Kota Salatiga tahun 2021 adalah Rp480.903 per kapita per bulan. Pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada 2021 mencapai 3,59 persen. Angka ini naik dibanding tahun 2020 yang terpuruk di angka minus 1,87 persen. Musrenbang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Aaf Sapaan Akrab Wali Kota Pekalongan, akan fokus menggarap sektor-sektor unggulan di Kota Pekalongan, seperti industri pengolahan, batik, pariwisata, aktivitas religi, juga perdagangan dan jasa. Kota Pekalongan, menjadi daerah ke-6 terkaya di Jawa Tengah. Secara umum garis kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2021 adalah Rp480.415 per kapita per bulan. Pada 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati mulai membaik, setelah terpukul akibat adanya pandemi COVID-19, hal tersebut diungkapkan oleh Anang Sarwoto Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. Anang menjelaskan, karena adanya pandemi COVID-19, pada 2020 angka pertumbuhan ekonomi minus 1,15 persen, sedangkan di 2021 mulai mengalami kenaikan meskipun secara perlahan. Dirinya menyebutkan bahwa sektor konstruksi mengalami kenaikan yang cukup dominan, jika dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 9,96 persen. Kabupaten Pati menjadi daerah ketujuh terkaya di Jawa Tengah. Secara umum garis kemiskinan Kabupaten Pati tahun 2021 adalah Rp458.616 per kapita per bulan. Kisah Kudus sebagai kotak kretek, dimulai ketika Haji Jamhari hidup pada masa akhir abad 19. Rokok kretek ditemukannya, bermula dari niatnya mengobati sesak dada yang diderita. Dia mengoleskan minyak cengkeh ke dadanya dan merasakan hal yang berbeda. Sesak dadanya sembuh, dan dia percaya cengkeh bisa mengobati sesak dada. Berdasar data Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, ternyata pada 2021 hanya kebagian Rp48,2 miliar, dan tahun-tahun sebelumnya lebih kecil lagi. Hal ini terjadi karena Kabupaten Kudus merupakan daerah dengan luas wilayah terkecil di Jawa Tengah. Sementara menurut Muhammad Olis, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, dalam artikelnya berjudul Menggugat Besaran Bagi Hasil Pajak Rokok yang dimuat pada didiptisi.co.id, pada tanggal 2 Maret tahun 2021. Setiap tahun kas daerah dikucuri pajak rokok 10% dari cukai rokok, hal itu menjadi tambahan amunisi. Selain dana bagi hasil cukai hasil tembakau dari pemerintah pusat, persoalannya, apakah bagi hasil pajak rokok dalam pasal 94 ayat 1 huruf C, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sudah proposional. Regulasi itu membagi pajak rokok menjadi dua bagian, jata provinsi 30%, bagian kabupaten kota di provinsi itu 70%. Kabupaten Kudus menjadi daerah ke-8 terkaya di Jawa Tengah, secara umum garis kemiskinan Kabupaten Kudus tahun 2021 adalah Rp450.992 per kapita per bulan. Sekian dulu ulasan video kali ini, jangan lupa, subscribe, like dan komen, agar saudara yang pertama mendapat update video terbaru dari daftar Fakta Unik. Terima kasih.